PURWOKERTO Sungai Serayu yang tak jauh dari PURWOKERTO Menjadi daya tarik Benu untuk mengawali kulineran kali ini Sungai yang melintasi Kabupaten Wonosobo, Burbalinggak, Banyumah, dan Kabupaten Celacap ini Selain indah dipandang, ternyata juga penyumbang hasil perikanan darat endemik Seperti ikan lembutan, ikan baceman, ikan boso, dan masih banyak lagi Nah, kali ini Benu akan mengajak food lover untuk menikmati sajian kuliner olahan ikan air tawar dari Sungai Serayu Ini dia tempatnya, Lodeh Iwakali Di sini kita bisa langsung memilih dan mengambil menunya sendiri, alias prasmanan Serunya lagi, kita bisa langsung melihat proses masak Karena memang konsepnya ala-ala open kitchen gitu loh food lover Pas dia makan siang nih, pembeli sudah mulai memadat Gak usah lama-lama, langsung aja kita gaskin Benu mau milih sayur lodehnya dulu Yang best seller di sini, Lodeh Terong dan Lodeh Krece Intinya, jangan lapar mata ya, secukupnya aja Pandara Lu? Mas, Menggu Mas, ini ikan apa? Ini lembutan mas Lembutan ini ikannya, ikan apa jenisnya? Campur mas, ada klenjer, ada uceng gitu Ini campur, ada lembutan Ini kasnya di banyum mas Warder Nah, ini yang khas-kas di Banyumasrayu ini. Ini ada, namanya ikan bosok. Modelnya kayak ikan gabus ya, foodloker. Ini modelnya kayak gini nih. Oke, cakep ya. Terus ada ikan apa lagi, Pak? Ini ada ikan baceman. Ini teksturnya lembut banget, dagingnya. Oh, cakep ini foodloker. Waduh. Ini model belinya nanti gimana, Pak? Nanti perekor apa? Nanti kita on. Untuk harga juga sudah tercantum. Jadi, orang akan tahu. Mau harga berapa sih, mereka sudah bisa memperkerakan. Yang paling cepat ludes, si iwak lembutan khas perwokerto ini. Lembutan merupakan sebutan untuk ikan yang berukuran kecil-kecil. Tulang, duri, dan bagian kepalanya juga lembut. Jadi, bisa langsung dimaem. Lembutan di lodeh iwak kali ada dua macam. Yaitu lembutan goreng tepung dan lembutan goreng polosan. Menariknya lagi, menggoreng ikan kalinya masih menggunakan kayu bakar lho, foodlover. Jadi, aromanya sedap banget. Ini dia lembutan iwak kali, sudah siap disantap. Kalau dilihat dari looknya sih, kemeripik banget ya, foodlover. Alias renyah, mumtas. Foodlover, ini dia. Kita buka dengan surabinya. Segini cuma Rp5.000 doang. Asik ya. Apa tasernya dulu? Sebagai pembuka yang cukup cantik ya. Oke, kita mulai dengan ini nih. Ini kreca ya. Ini kreca juga cakep banget ya. Wah, nasinya juga ada dua macam ya. Ini nasi jagung sama nasi putih. Ini cantik banget nih. Kita langsung ke ikan ininya ya. Ikan sungainya. Ini yang ditepungin, masuk. Sama yang digoreng, ini ya. Polosan gini memang. Ini pure-nya. Pakai nasi jagung. Kita cobain ikannya ya. Kalau yang ori ini, yang digoreng langsung, ini lebih berasa dagingnya ya. Masih ada berasa dagingnya lebih dominan. Agak crunchy. Kita cobain yang ditepungin ya. Ini dua-duanya enak, foodlover. Kalau yang ditepungin malah lebih crunchy ya. Karena menggunakan tepung ya. Cakep. Tapi tidak menghilangkan rasa ikannya tetap ya. Istimewa. Mumtas. Kita langsung ke iwak boso ini. Iwak boso ini sebenarnya mirip sama nih. Lihat nih. Modelnya mirip sama ikan gabus ya. Kalau di Kalimantan nyebutnya haruan ya. Mirip haruan. Ikan predator. Jadi karakternya sih memang kayak gini. Mudah-mudahan ikan. Karena ini ikan sungai ya. Ini dagingnya. Foodlover. Wah. Kalau untuk rasanya si boso ini sama persis kayak ikan ini ya. Cuman dia agak lebih tebal aja dagingnya. Kalau ikan gabus lebih lembut. Ini agak berserat gitu di lidah. Ini juga mumtas. Ini dia foodlover. Masa di lodeh iwak kali nggak makan lodehnya nggak kena ya. Ini kita cobain. Wow. Lodehnya istimewa. Lihat tuh disis. Santernya melekok gitu ya. Pecah men. Ini pasangan yang klik ya. Iwak kali sama lodeh ini memang istimewa. Ikannya sih mirip patin ya. Ekornya lah. Mirip patin banget ini ekornya. Oke kita. Oh dagingnya nih. Cantiknya merah gitu dalam. Jadi kalau ke lodeh iwak kali. Ya kalau bener-bener bilang sih ini surganya ikan kali ya. Karena ikan kali kan agar-agar susah nyari ya. Ini masih ada baceman, masih ada boso. Terus ada ini. Wader dan temen-temennya ini cakep banget. Istimewa foodlover. Kita pakai sambal sedikit ya. Kita coba pakai sambal terasi ya ikan bacemannya. Pedas foodlover. Kalau ke Purwokerto jangan lupa. Mampir di lodeh iwak kali. Buka dari jam 8 sampai jam 10. Sarapan aja masih bisa di sini. Sarapan jam 8 tapi asik. Iya kan? Mumtaz. Buka dari jam 8 sebentar. Terima kasih.